Pemirsa perburuan pelaku pembacokan dalam tawuran di Kemayoran terus berlanjut, Unit Satreskrim Polres Jakarta Pusat menelusuri dugaan korban ikut dalam aksi tawuran yang menyebabkan nyawanya melayang. Pengungkapan kasus tawuran maut di Jakarta Pusat berlanjut dalam grebek on location. Empat orang di bawah umur atau anak yang berdapat dengan hukum. Bahkan di beberapa kasus, anak-anak sudah bisa melakukan kejahatan tanpa keterlibatan orang dewasa. Sulupi itu sekadarinya, dia dagang Pak di sini Pak. Untuk membantu, memeriankan beban keluarga dia. Aksi tawuran berawal dari saling tantang di media sosial, kembali terjadi. Jangan sepi, sepi itu kena. Tapi ternyata penyerang malah berbalik menyerang Lutfi. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia karena lukanya. Untuk tim gabungan, langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Tidak ada yang punya ini. Tidak pakai kaca mata. Tidak ada yang punya. Buka, 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 buka. Ini di kontra orang, saya tinggal di belakang. Oh, beda. Tapi tumpah saya. Tumpah di kontra tim. Tidak ada yang punya. Tidak tahu, ini saya juga punya. Ada yang mau serba, dikasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyasar anak-anak. Bahkan di beberapa kasus, anak-anak sudah bisa melakukan kejahatan tanpa keterlibatan orang dewasa. Namun di kasus ini kita lihat jelas bagaimana peran orang dewasa mungkin saja mereka ikut merekrut anak-anak. Dan bahkan tadi saya sudah dengar bagaimana kemudian anak-anak didorong untuk mungkin dijadikan martir dalam aksi tawuran tersebut. Empat orang lagi dewasa. Dari empat orang yang dewasa diketahui dua orang positif menggunakan narkotika. Pada saat para pelaku diamankan, kami dari pihak kepolisian menemukan yang pertama adalah senjata tajam berbentuk curit. Dengan panjang hampir satu meter, inilah yang digunakan untuk melukai korban sehingga korban meninggal dunia. Selupi itu suka carinya, dia dagang pak di sini pak. Dia dagang, kayak apa namanya, dagang daging bebek, bebek berbuah gitu. Daging itu pecel ayam, pecel lele, tahu tempe. Dagang di sini beli untuk membantu, memeriankan beban keluarga jenisnya. Kepala keluarga, iya. Berdasarkan petunjuk yang kami miliki, dari beberapa rekaman amatir maupun CCTV yang ada, ada beberapa petunjuk bahwa sebelum terjadi hal tersebut, ada terlihat korban juga melakukan peruangan terhadap para pelaku. Saat ini kami juga masih melakukan pendalaman, apakah korban ini bagian dari kelompok yang melakukan tawuran, ataupun hanya sebagai korban yang memang ada di lokasi. Terkait untuk yang pelaku dewasa, kami kenakan pasal 170 ayat 3, di mana pada saat kita ketahui bahwa korban meninggal dunia, kemudian kami juga kenakan untuk para pelaku yang ternyata positif menggunakan narkotika, pasal 112 dari nondang narkotika. Untuk tawuran ini cukup kompleks permasalahannya, jadi memang membutuhkan peran dari yang pertama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, maupun orang tua sendiri yang bisa mengkontrol anak-anaknya dalam pergaulan. Seperti kita ketahui, saat ini media sosial memegang peranan sangat tinggi, sehingga media sosial ini sering digunakan oleh para pelaku kejahatan, maupun para pelaku tawuran, untuk dia mengumpulkan masa dan mencari lawan. Jadi memang kita perlu waspadai, terkait dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja maupun orang saat ini. Pak Talan ditemukan bahwa dua pelaku positif menggunakan narkotika yang bertujuan memberikan stimulan atau efek berani untuk melukai, bahkan menghabisi nyawa lawannya. Sementara 4 dari 8 pelaku yang diamankan diketahui masih di bawah umur. Perlu menjadi perhatian penting saat kelompok anak di bawah umur justru terlibat dalam aksi tawuran. Adanya penanganan serta perhatian yang tepat, termasuk peran aktif dari orang tua dan juga lingkungan sekitar, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.